cek ga ini berlian ini asli pepalsu? kalau pakai demo selector yang biasa pasti bunyi pasti bunyi, bukan berlian pun bisa bunyi? pasti bunyi ini berlian asli ya? ya, kalau ini kita tes dari penyakitnya kita ya berlian langsung butuh waktu lama langsung ke atas? kalau parang kayak gini biasanya dia bunyi tapi dia pelan pelan ini bunyi juga? tapi lama betul tuh bisa jadi tadi apa nih bos? mesonet kalau mesonet ini dia lasenya agak kurang dari mata keranjang kelihatan? ketajaman berlian itu enggak kelihatan aja agak berkilau, beda sama ini ya nah ini emas bukan nih? ini emas ini bagus ini emas Mbak Puput dosokannya asli nih ya? asli ini asli serius? serius, ya asli ini barunya cuma 7,5 wang itu juga tersompon matanya berapa kira-kira kalau dijual ini? dijual 5 juta tapi bukan 55 juta MZ ini berlian ternyata asli suzon ini palsu tidak benar oke guys, sekarang saya udah di tempat buat toko emas dan toko berlian tadi di Semanggi Jewellery dan Victory Jewellery dan mereka ini disini saya akan mengecek berlian yang diberikan oleh MZ saya lihat ke Puput apakah ini asli atau palsu? dibilangnya kasih cincin berlian, bilangnya? iya kasih cincin berlian asli, bilangnya? iya aku enggak tahu asli enggaknya ya pokoknya, bilangnya sih asli dia harga 55 juta tapi ini yang dikasih MZ ini ya? saya boleh enggak minjem lu ini buat saya ngecek ke toko belian? monggo, monggo kalau memang itu asli yaudah kasih ke Mas Uya enggak apa-apa, aku ikhlas biar masuk Uya saya sih berharap ini asli karena Mbak Puput bilang bahwa kalau sampai ini asli Mbak Puput akan menyerahkan tas dan juga berliannya ke saya buat menggantikan kerugian-kerugian para korban jadi membantu MZ juga jadi kita doakan ini asli dan menurut saya sih harusnya asli ya guys ya jadi saya akan dapat untung juga iya kan? oke, kita akan cek ya dari berlian dulu Mas, bisa ngecek berlian ini asli atau palsu enggak? ngecek berlian asli atau palsu itu dari mana Mas? di keker sama di tester di keker sama di tester kenapa mesti dua? di keker itu buat ngeliat asahannya itu asahan? asahan cuttingnya ada cutting lokal maksudnya cutting Medan lokal atau Banjar atau cutting Eropa oke, kalau di apa tadi? di apa? satu lagi? di tester kalau berlian asli pasti bunyi apa? ada juga yang palsu bukan berlian tapi bisa bunyi juga? kalau bukan berlian dia enggak bunyi pasti enggak bunyi? biasanya kalau sirkon enggak bunyi sirkon enggak bunyi emang ada apa aja yang mirip-mirip berlian itu apa aja? sirkon terus? sirkon, ada swarovski swarovski kalau swarovski itu bunyi enggak? enggak, enggak bunyi pasti enggak bunyi? oke yang paling mendekati berlian itu apa? kalau semacam batu ya kalau semacam batu ya ada lagi yang satu lagi namanya mesonat mesonat itu dia sebenarnya sih semacam bikinan tapi dia bukan berlian bukan berlian? kalau digituin bunyi enggak? digituin bunyi dan di keker pun bunyi ah gimana-gimana? di keker dengan kaca itu pun asahannya ke asahan Eropa iya tapi bukan berlian? namanya mesonat 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 itu dibawa berlian sama apa? mesonat itu dia bikinan juga semacam sirkon gitu kebanyakan sirkon tapi dia bunyi kalau di tes? dia ketahunya ada lagi tester mesonatnya oh caranya? ada juga tester dari sini? enggak ada, kita enggak ada enggak ada ya? oke oke siap tunggu mas ya enggak ada siapa? ada cek ya ini berlian asli pepalsu coba kita lihat dulu ya bener enggak sih katanya kalau berlian itu dipakai alat yang pakai alat itu pasti bunyi? pakai demo selector dia ada bunyi tapi kalau pakai alat itu dia ada dua unsur demo selectornya kalau pakai demo selector yang biasa mungkin pasti bunyi pasti bunyi? bukan berlian pun bisa bunyi? pasti bunyi kayak mesonat gitu dia pasti bunyi oh mesonat itu apa? mesonat itu batu kalau tidak salah itu bahan lapisan oh jadi batu juga tapi bukan berlian jadi mesonat pakai alat ini juga pasti bunyi? pasti bunyi oke kalau yang lebih bagus kalau yang lebih bagus di ininya kelep kelep atau ada enggak alat yang bisa demo selector yang bisa ngecek mesonat juga? kalau itu ada tapi kita enggak punya alatnya enggak punya? oh jadi ini guys ada satu ilmu baru jadi berlian itu kan orang pikir katanya kalau pakai demo selector pasti bunyi kalau pasti bunyi kalau bunyi itu pasti berlian ternyata enggak? kalau batu mesonat juga itu bunyi kalau pakai demon selector yang biasa ya benar kecuali pakai yang khusus yang demon selectornya yang spesial buat mesonat itu oke oke jadi sekarang pakai demo selector biasa dulu coba mas coba dilihat ini berlian apa enggak? gua berharap ini asli guys hahaha ini 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 kalau ini diamond selector biasa ya? diamond selector biasa ya? ya ini diamond selector biasa ini kalau kita ngetes berlian ya kita enggak usah dari atas kalau dari atas itu pasti bunyi aja boleh oke oke ini berlian asli ya? ya kalau ini kita tes dari penyakitnya kita ya iya iya luasah dari atas ya dari bawah aja iya 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 dia kekerasan itu udah ketahuan oh langsung tuh langsung tuh pelan nah dia bunyi juga tapi pelan iya artinya ini bunyi nih iya bunyi berarti orang bisa bilang kalau orang awam bilang bunyi pasti asli iya belum tentu padahal belum tentu jadi bunyi pun belum tentu asli iya tapi yang lebih bagus tuh ya lebih bagus dibawa ke labnya yang di khusus yang punya diamond selector yang buat diamond ini apa namanya buat lihat ini mata matanya iya coba bandingin lagi mas tadi ini kalau berlian yang dari toko sini udah pasti asli mas ya ini kita ada di bawah aja ya iya di bawah ya gua usah di atas ya langsung mentok tuh guys bunyi dan langsung mentok ya ini dari bawah ya gua usah di atas ya iya 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 oke coba yang tadi nih ini bunyi juga tapi lama lama iya jadi kalau dari bunyi dia bunyi tapi ininya naik turun iya ini kayak gini tuh lama iya kan oke jadi ini dari bunyinya udah membuat wah bunyi nih iya bunyi belum tentu iya belum tentu bisa jadi tadi apa nih mas mesonet mesonet oke caranya berarti harus di tempat yang bisa cek mesonet terbuka iya lebih bagusnya di cek ke labnya aja oke dari teropeng bisa gak mas kalau di cek teropeng hampir sama aja sih coba kalau teropeng tuh gunanya buat lihat apa ini ngeliat kalau pakai kita pakai loop ini kita ngeliat kebersihannya warna sama asli ke aslinya coba kalau dari teropeng mas tolong mas kalau mesonet ini dia lasernya agak kurang laser apanya laser dia punya cahaya oh cahaya nya ini gimana pak kalau ini klawanya kurang klawanya kurang menurut pengalaman saya tuh kayak gini kita bandingannya kelihatan kok oke ini dari mata terancang ini kelihatan aja gak usah ada mata terancang ini bisa kita lihat kok coba dari mata terancang kelihatan gak kelihatan aja apa ketajaman berdian itu gak kelihatan aja kelihatan apa gak kelihatan nih itu gak kelihatan itu tajamnya kelihat dong oh tajam ini gak berkilau beda sama ini ya ini aja lihat aja oke ini yang dari toko ini ini yang punya MZ ya iya tapi dari bunyi dari bunyi ya mas bunyi tapi belum tentu itu asli masih alat yang khusus di cek mesonet atau buka iya tapi lebih bagus kalau lebih bagus mendingan di cek gelapnya aja oke siapa jadi kita pun juga pengalaman kita susah juga sih kalau kita bilang ini gini gini kita nanti takutnya gak sesuai dengan kita oke gak apaan tapi kalau dari tadi teropong kalau dari tadi teropong sih kayak bentuknya iya kayak gitu bentuknya itu apa nih kayak berlian kayak berlian kalau dari teropong kayak berlian tapi kita kan gak tahu ini kalau lebih bagus bagus kan berbuat gelap berarti kalau ini berlian pasti saya bisa jual ini secara-cara berapa mas kalau masih kalau berlian ya kurang lebih ya kurang lebih di bawah 10 lah kurang lebih kalau gak berlian kita hitung asimilasi masnya aja masnya doang iya nah ini mas bukan nih kalau ini harus di cek dulu bukan gak ngeceknya mas kita punya alatnya oke gimana ngecek mas itu asli apa gak mas ini kita punya alat batunya sama air keras iya kita lihat bisa lihat kadar mas itu disini oh kadar mas bisa lihat disitu iya asli-asli mas itu bisa lihat disitu iya ini kalau mas ada ada sisa-sisanya oke kita tes ya iya ini masih bagus ini emas ya ini emas ya ini udah pasti emas ya iya mbak puput ini emas mbak puput jadi pasti emas ya? iya kalau karatnya tidak kelihatan mas? kalau karatnya kurang lebih sekitar 75% 75%? oke jadi disini belum bisa memastikan ini berlian apa-apa walaupun bunyi ya? iya kalau lebih bagus itu menisimasinya bagusan kelep saja kelep atau orang yang memiliki alat mesonet atau bukan? iya sama seperti ini juga alatnya? iya tapi yang coklat iya kita tidak punya alatnya oke siap mas thank you banyak mas oke sama-sama mas tadi kalau istri saya mau beli jangan dilayani dulu mas ya kalau takutnya saya beli mulu saya takut eh ada aset disini iya 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 makasih mas Assalamualaikum Waalaikumsalam bisa ngecek gak ini berlian ini berapa karat emasnya berapa ini asli apa enggak bismillah asli ya soalnya katanya harganya 50 juta nih hahaha iya asli nih dibilang 50 juta ya gm nya 55 juta ya 55 juta ya 55 juta Dari mana bisa tau ini asli Ada capnya Dari apa kelihatannya Dari gosokannya Gosokannya asli Tapi bukan 55 juta 45 juta Kecil aja Udah kelihatannya masih asli Masih berapa? Masih 4,5 gram Masih doang berapa tuh? Kalau gak masih doang 2.700.000 an Masih 2.700.000 Oh berarti bener-bener asli guys Kita sudah susun Harganya bohong Kalau kita ini baru diduga Coba 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 Bedanya sama masonet apa mas? Masonet tau bedanya Iya kalau masonet yang kayak gini ada ID nya Cainnya beda Dan masonet gak ada yang kecil-kecil ya? Ada yang kecil-kecil juga? Oh ada juga Ada juga Iya Tapi kebanyakan yang gede-gede Oh gitu Kayaknya gede-gede? Oke ini kalau dijual berapa bang? 55 juta ngambil berat 50 deh 50 Bang jauh nih harganya Berapa bang? Ini barunya cuma 7,5 juta bang Apa? Oh lepas 1 tuh Oh barunya cuma 7,5 juta? Iya Berapa kira-kira kalau dijual ini? Dijual 5 juta 5 juta 5 juta Cuma 5 juta? Ini barunya 7,5 juta Itu juga ada copot matanya Copot 1 ya? Iya Jadi mentoknya 5 juta Oke Mbak Puput Ini berlian asli Emas asli Dan ini harganya Dihargain 5 juta Karena harga baru 7,5 juta Oke Dan kalau begitu Ini saya akan tanya dulu Mbak Puput Mau dijual apa enggak? Iya Oke Nanti saya tanya dulu orangnya Mas ya Soalnya lu buka pikir saya nih Siap Oke Jadi ini berlian asli MZ ini berlian ternyata asli Jadi Suzon ini palsu tidak benar Mohon maaf kalau ada yang bilang ini palsu Ternyata udah kita cek tau Gue fair dong Asli ya asli gitu kan Iya Tapi harganya bukan 55 juta guys Karena tadi berapa? Kadar emasnya berapa? 75 Kadar emasnya? Beratnya 4,5 Beratnya berapa tadi? Beratnya 4,5 Iya 4,56 Artinya 4,6 itu berapa? Beratnya berapa? Beratnya berapa? Beratnya uangnya 2,7 juta 2,7 juta untuk emasnya Terus abis itu berliannya? Berliannya 2,3 juta Iya 2,3 juta Karena kadarnya 0,75 Berat berliannya Berat berliannya 0,75 Jadi nilainya 5 juta nih 5 juta semuanya Semua juta Oke Walaupun gak ada suratnya berani 5 juta Bisa ya? Bisa diolah lagi ya? Oke Mbak Puput ini saya udah cari informasinya Nanti saya tanya orang yang Punyanya langsung mau jual apa enggak ya Karena bukan hak saya buat jual Cukup ngecekin aja Oh ya kuya mah orangnya fair Iya kan? Oke Jual toko mas Itali di ITC Kuningan Sebelah ambasador Iya Terima kasih Thank you so much Oke Ni 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 pegang Aku gak berani pegang Tukti tu Tukti tu Tukti tu Tukti tu Tukti tu Tukti tu